Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri melakukan pengungkapan pelaku pembobolan rekening girobang BUMN yang mencapai miliaran rupiah. Penangkapan terhadap tersangka yang diketahui berinisial CP dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya tindak pidana ilegal akses yang dilakukan oleh tersangka yang merupakan nasabah bank BUMN. Ditipit Cyber Barreskrim Polri, Kombes Pol Dhani Kustoni mengatakan pelaku melakukan ilegal akses dengan melakukan percobaan transfer hingga akhirnya usaha tersebut berhasil dan bisa melakukan transfer unlimited terhadap 16 rekening yang sudah disiapkan. Kepada petugas, pelaku mengaku melakukan kejahatan tersebut atas dasar kebutuhan ekonomi dan untuk modal usaha. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 unit HP, 2 buah laptop, 4 buah buku tabungan, 6 kartu ATM, 1 bundel bukti transfer, uang tunai, sejumlah perhiasan, 4 unit mobil, 1 unit motor, 1 buah jam tangan, 4 buah CPU, monitor dan keyboard, serta 1 bundel pembukuan perusahaan PT Kalimas Bintang Pratama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 3, 4, 5 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan junto pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun atau dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kami, Direktora Tidak Pidana Saibur, Sini Subri Satu, telah mengungkap satu pelaku yang berinisial C, melakukan ilegal akses terhadap salah satu ATM pembangunan milik BUMN, bahwa yang bersangkutan ini, modus operandinya adalah melakukan eksplorasi, percobaan-percobaan terhadap ATM-ATM yang bisa dilakukan transfer. Sementara yang bersangkutan tidak memiliki dana yang ada di tabungan yang bersangkutan. Tetapi, akhirnya salah satu tempat yang bisa di eksploitasi oleh pelaku itu berhasil bisa melakukan transfer unlimited. Jadi, secara keseluruhan, kurang lebih 1,7 bilion yang berhasil dilakukan transfer oleh pelaku. Dari Jakarta, Tim Leputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih.